Sebelum memulai berita alangkahnya kalian subscribe dan like dan komen supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya Rafael Struik, winger timnas Indonesia yang siap obrak abrik pertahanan Jepang di Piala Asia Rafael Struik, winger muda andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang siap mengobrak abrik pertahanan Jepang pada laga yang akan berlangsung pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 nanti Diketahui, Rafael Struik tampil menawan kalah laga timnas Indonesia kontra timnas Vietnam di match day 2 grup di Piala Asia 2023 pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 Saat itu, timnas Indonesia berhasil menaklukkan timnas Vietnam dengan skor 1-0 Pada laga tersebut, timnas Indonesia sukses mengemas sebanyak 3 poin melalui gol yang diciptakan oleh Asnawi Mangkualam Rafael Struik memiliki peran yang besar dalam gol yang tercipta melalui penalti yang dilakukan Asnawi Sebelumnya, Rafael Struik mendapatkan bola lambung dari Justin Wipner di belakang back lawan Pemain berusia 20 tahun tersebut berhasil menguasai bola setelah sebelumnya sempat melakukan body crash kepada pemain belakang Vietnam Dengan sigap Rafael Struik memboyong bola tersebut ke kotak penalti lawan dengan sprint cepatnya Ia bahkan sukses melewati dua pemain Vietnam dan membiarkan bola tetap berada di kakinya Upaya pemain kelahiran 2003 dalam melindungi bola tersebut menghasilkan satu penalti buat Indonesia Karena back Vietnam dengan sengaja menarik jersenya Rafael Struik sebelumnya digadang-gadang akan mengeksekusi tendangan penalti tersebut Namun, pada akhirnya Asnawi Mangkualam yang melakukannya dan berhasil mencetak gol yang juga menjadi gol semata wayang pada pertandingan tersebut Sejak awal, Rafael Struik tampil baik dilihat dari menit pertama di mana ia melesatkan tembakan keras ke kotak penalti yang cukup mengejutkan bagi timnas Vietnam Pada masa injuri time babak pertama, Rafael kembali hampir mencetak peluang melalui sundulannya Namun, sayangnya bola masih menyimpang dan gagal menembus gawang Nguyen Filip Diketahui bahwa darah Indonesia yang mengalir di tubuh Rafael Struik didapatkan dari sang ibunda yang berdarah Jawa dan Suriname Di lain sisi, sang ayah juga memiliki garis keturunan dari Semarang, Indonesia Pemain naturalisasi Indonesia itu memulai perjalanannya di kancah sepak bola bersama klub RKA VV Leitsendam Yud Seiring dengan perkembangannya yang terus mengalami peningkatan, Rafael berhasil menembus tim sepak bola profesional Ado Den Haag Rafael bergabung di Ado Den Haag mulai dari U18, U21, hingga senior Selama berada di sana, ia berhasil mencatatkan sebanyak 11 gol dari total keseluruhan Rafael juga dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia Debut perdananya terjadi pada FIFA Match Day Juni tahun 2023 dalam pertandingan melawan Palestina Hingga pada akhirnya, ia dipercaya Sinta Eeyong untuk masuk ke dalam skuad Garuda di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan kembali berlagak di Piala Asia 2023 melawan timnas Jepang pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 Kehadiran Rafael dapat menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia jika performanya sebaik ketika bermain melawan timnas Vietnam Melalui keahliannya itu, sangat memungkinkan baginya untuk dapat mengobrak abrik pertahanan timnas Jepang Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye diupayakan tampil lawan Vietnam Pemerhati sepak bola tanah air, Rony Pangemanan, mengungkapkan bahwa Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye Sedang diupayakan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024 Informasi ini disampaikan Rony Pangemanan setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Hingga saat ini, terdapat 4 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI, yakni Nathan Chu Aon, Swansea City, Ragnar Orat Mangun, Fortuna Sitar, Tom Haye SC Hirenvin, dan Maarten PSFC Dallas Nathan Chu seharusnya sudah mendapatkan paspor Indonesia pada pertengahan Desember tahun 2023 Tetapi belum dapat datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama klubnya, Swansea City Sementara itu, Erik Thohir, melalui Rony Pangemanan, menyatakan bahwa Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye Diharapkan dapat tampil melawan Vietnam setelah proses naturalisasi mereka selesai Proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kata Rony Pangemanan seperti dilansir dari channel Youtube Bung Ropan pada Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 Keberadaan Ragnar Orat Mangun di lini serang klub Liga Belanda, Fortuna Sitar, dianggap bisa menambah daya gedor timnas Indonesia Sementara Tom Haye diharapkan dapat memberikan kehidupan baru pada lini tengah tim Meski demikian, fokus PSSI dalam proses naturalisasi lebih dulu diarahkan kepada Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye Ketua umum melihat daya dobrat lini depan harus lebih kuat lagi Sementara Tom Haye dibutuhkan untuk mengatur permainan, jelas Rony Pangemanan Kemenangan dalam dua pertandingan melawan Vietnam dapat membawa timnas Indonesia mendekati lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pertandingan berikutnya untuk Garuda adalah melawan Irak dan Filipina di kandang Erik Thohir salut pada semangat tempur Jordi Ahmad di Piala Asia Erik Thohir secara terbuka memberikan ujian terhadap daya juam Jordi Ahmad yang tetap motot ingin bermain di timnas Indonesia PS Jepang pada laga Piala Asia di tengah kondisi cedera Jordi Ahmad mengalami patah tulang kecil usai di sikut pemain Vietnam pada laga kedua Piala Asia Walau demikian, Jordi Ahmad sudah menegaskan tekadnya untuk bisa bermain pada laga terakhir fase grup melawan Jepang Yaitulah yang namanya patriotisme, itu yang saya bilang jangan pernah membedakan mana pemain di Liga Indonesia Mana pemain yang di Liga luar negeri, jangan bedakan suku, agama, lahir di mana Inilah yang namanya membangun tim, sebuah kesatuan, kebersamaan yang bisa menghasilkan hal yang baik Siapapun yang ingin membela merah putih, itulah Indonesia Nah saya berharap dan tentu nilai-nilai yang disampaikan Jordi Ahmad ini bisa mengalir ke semua pemain Ucap Erik Thohir di Jakarta, Senin, 22 persatu Erik Thohir kemudian menyoroti perjuangan dan pengorbanan para pemain sejak akhir tahun Di saat banyak orang berlibur, Erik Thohir berterima kasih para pemain mau menghabiskan waktu untuk mengikuti pengusatan latihan Demi persiapan timnas Indonesia ke Piala Asia Jadi terima kasih kepada Jordi, terima kasih kepada semua pemain yang mau mengorbankan kemarin liburannya untuk fokus timnas Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga pemain yang melepas pemain untuk bekerja, berlatih, yang harusnya pemain sama keluarga liburan Tapi mereka mau bawa merah putih, kata Erik Thohir Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga terakhir fase grup Piala Asia Nasib timnas Indonesia terkait peluang lolos ke 16 besar bisa ditentukan di laga ini Namun timnas Indonesia juga bisa saja lebih dulu mendapat tiket 16 besar sebelum duel lawan Jepang Syaratnya, ada dua tim peringkat 3 dari grup A, B, atau C yang hanya punya koleksi 2 poin di akhir fase grup Sehingga catatan 3 poin timnas Indonesia dipastikan ada di atas mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.